Tidak terasa bulan Desember sebentar lagi usai. Sudah menjadi tradisi akhir tahun, Jogja menjadi salah satu tempat tujuan untuk merayakan pergantian tahun. Banyak yang menjadikan libur panjang untuk liburan ke Jogja. Hal ini yang menjadikan obyek wisata di Jogja selalu rame di penghujung tahun. Sebut saja Ledok Sambi, salah satu destinasi wisata air yang semakin populer di Jogja. Mungkin tidak sepopuler Maleoboro atau Pantai Parang Tritis. Cobalah datang ke Ledok Sambi, buktikan sendiri jika tempat ini layak untuk memuaskan hati. Berada di area persawahan, daerah Pakem Binangun, kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Ledok Sambi menyajikan wisata air yang beda dengan obyek wisata lainnya. Alamnya yang masih asri, aliran sungai yang bening, persawahan yang meruas, pepohonan yang rindang, sejuk dan jauh dari bangunan modern menjadikan rindu akan masa lalu. Tempat ini sangat cocok untuk mencari ketenangan hati, untuk berlibur bersama keluarga, menikmati indahnya suasana alam pedesaan di Yogyakarta. Salah satu yang menjadi pembeda di Ledok Sambi adalah tidak adanya tiket masuk, hanya ada kotak di pintu masuk, yang artinya pengunjung silakan membayar seikhlasnya atau sukarela. Sudah menjadi bagian dari persyaratan untuk memasuki tempat wisata di masa pandemi COVID-19. Pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan, mulai dari wajib memakai masker, cek suhu, hingga scan sebelum masuk. Lokasinya berada di bawah, sehingga pengunjung harus turun melalui tangga. Di sini ternyata ada flying fog, ini sangatlah mengasihkan. Hanya dengan membayar 25 ribu rupiah saja, sudah bisa terbang melihat indahnya Ledok Sambi dari atas. Ide yang sangat kreatif, dan Ledok Sambi layak dikategorikan sebagai salah satu tempat wisata murah di Yogyakarta. Ada informasi dari teman, selain flying fog, ternyata Ledok Sambi menyajikan banyak sekali paket wisata, seperti membajak sawah, menanam padi, menangkap ikan, perkemahan, bahkan ada paket program wisata seni, seperti karawitan, tarian, membatik, dan masih banyak lagi. Ini sungguh luar biasa. Tempat yang komplit mulai dari paket yang sangat murah hingga eksklusif, tentu sebanding dengan apa yang akan didapatkan. Aliran sungai yang tidak begitu deras, bening, dan banyak bebatuan, menjadikan semakin betah berlama-lama di sini. Anak-anak terlihat sangat bahagia. Mereka berenang, bermain air bersama dengan orang tua, maupun keluarga tercinta. Tempat yang ramah bagi anak-anak, dan rekomendat untuk wisata keluarga. Tidak jauh dari sungai yang memanjang, terdapat tenda-tenda kecil yang cukup untuk makan, istirahat, dan duduk bersama keluarga, bersama teman, maupun mitra kerja. Siang itu cuaca cukup pendung, langit mulai gelap. Tidak lama kemudian hujan mulai turun. Suasana syahdu sangat terasa ketika ledok sambi digunyur hujan. Daun-daun yang basah terkena air hujan, tanah persawahan yang tergendang air hujan, suara air hujan yang jatuh di atas tenda, membuat kerinduan akan masa lalu semakin terasa. Terlihat banyak pengunjung yang begitu riang, bermain-main di antara air hujan. Namun cuaca nampaknya tidak bersahabat. Hujan yang sangat deras, sepertinya terjadi di kawasan Puncak Merapi, sehingga aliran sungai geledok sambi, yang tadinya bening, tiba-tiba sangat keruh, dan membahayakan karena ada banjir datang. Mungkin kejadian seperti ini sudah tidak sekali dua kali saat musim hujan, sehingga tidak ada kepanikan, hanya ada peringatan dilarang mendekati aliran air yang sedang banjir. Di sini perlunya bersahabat dengan alam, agar bisa lebih memahami, kalau alam juga bisa menjadi sahabat yang baik, dan bisa juga menjadi sahabat yang berbahaya. Jadi liburan kecugat, agendakan, geledok sambi, wisata murah yang ramah lingkungan, wisataan wansa pedesaan yang jauh dari hirup pikuk ramai-nya perkotaan. Selamat berlibur, tetap waspada, jadikan alam sebagai bagian dari keluarga. Terima kasih. PEMBICARA 1 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.